Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Buat Bapak dan Ibu sekalian Kita ketemu lagi di podcast yang kedua Tentang perpajakan Dan kita masih berbicara dengan Pak Prof Prof John Hutagal Beliau adalah Ketua Umum Kompartemen Akutan Perpajakan Ikatan Akutan Indonesia Dan juga sebagai kakak Nwil Jatim 1 Direktur Channel Pajak Selamat hari ini Pak John Karena ini yang mendengarkan kita bisa kapan aja Pak John Jadi selamatnya hari ini gitu ya Baik Jadi Ini hari kelanjutan dari diskusi kita yang sebelumnya Pak John Seminggu yang lalu Kita berdiskusi tentang program pengungkapan Sukarela Jadi kita waktu minggu lalu kita sudah Apa namanya Pak Prof John sudah menjelaskan terkait dengan Apa sih itu PPS itu gitu ya Kita sebut aja PPS Pembunda caranya Dan kita sudah sempat bicara mengenai Kebijakan 1 dan kebijakan 2 Nah pertanyaan sekarang nih Pak John Kita kalau kita sudah mengikuti Either kebijakan 1 maupun kebijakan 2 Terus kemudian kita ada kewajiban apa lagi nih Pak John Setelah kita sudah mengikuti Setelah itu apa ya harus dilakukan oleh wajib pajak Mungkin Pak John bisa memberikan gambaran setelah itu Silahkan Pak John Tentunya perlu kami sampaikan Tentunya ini sesuai dengan Komitmen wajib pajak ketika dia mengikuti program PPS Katakan di kebijakan 1 maupun di kebijakan 2 Ya tentunya ada Ya misalnya dia memilih Untuk mendeklarasi Asetnya atau hartanya di luar negeri Untuk merepatriasi Asetnya ke Indonesia Atau kemungkinan dia juga Punya komitmen untuk Menginvestasikan Aset yang dia repatriasi Maupun yang dia deklar di Indonesia Di sektor-sektor usaha tertentu Misalnya seluruh baraga milik negara Hilirisasi maupun Sumber daya Alam yang Diperbaharui Ya Unable energy Ya Nah Tentunya Komitmen yang dia Nyatakan dalam program PPS ini Harus dipenuhi Contoh misalnya Repatriasi ini Harus dilakukan Paling lambat Akhir September tahun 2022 Sedangkan Komitmen dia Untuk menginvestasi Harta Pada surat Berharga milik negara Maupun sektor Hilirisasi Maupun Renewable Energy Sumber daya Alam yang dapat Diperbaharui Maka Komitmen itu harus Dilaksanakan Paling lambat Akhir September tahun 2023 Jadi itu yang harus dilakukan Ya Dan tentunya Itu nanti Harus dilaporkan Secara berkala Ya bersamaan Ketika dia Menyampaikan SPT tahunan Jadi pertama Dia harus Penuhi dulu Komitmennya Untuk Merepatriasi Harta Paling lambat Dari luar Komitmen dalam PPS itu Untuk Menginvestasikan Pada sektor-sektor tertentu Tadi Maka itu harus Paling lambat Dilakukan Pada akhir September Tahun 2023 Ya Kemudian Baik Harta yang Direpatriasi Ya maupun Harta yang Diinvestasi Dalam sektor-sektor tertentu Itu holding periodnya Lima tahun Jadi Setiap tahun Dia harus Melaporkan itu Yang paling lambat Sampai dengan Batas akhir Penyampaian SPT tahunan Jadi Itu yang perlu Mereka ketahui Dan Untuk Pelaporannya Bisa Menyampaikan Laporan Realisasi Melalui Laman DJP Online Untuk Harta yang Direpatriasi Ya Dan Atau Yang Diinvestasikan Pada sektor-sektor Usaha tertentu Ini bisa Dilaporkan Ya setiap Tahunnya Pada laman DJP Online Tentu Batasannya Tidak lebih Daripada Batas akhir Penyampaian SPT tahunan Oke Baik Baik Pak John Saya bisa Cukup jelas ya Nah tadi Pak John sudah Singgung sedikit Bahwa Terkait dengan Investasi Kira-kira Yang sudah Mungkin Pemerintah Maupun dalam hal ini Direkturat Jena Pajak Atau mungkin Dari Kementerian Keuangan Bisa juga Melalui Direkturat Jena Misalnya Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Apakah sudah Ada Pak Investasi Investasi Yang Sudah Diberikan Atau sudah Di-announce Atau diumumkan Oh ini Pilihan Investasinya Silahkan Dari pihak Wajib Pajak Nanti Bisa Mengikuti Pilihan Investasi Ini Atau mungkin Pak John Bisa memberikan Gambaran Sedikit Pak Permana Untuk Pelaporan Realisasinya Itu diatur Dalam PMK 196 Tahun 2021 Namun Untuk Jenis-jenisnya Lebih lanjut Dari Surat Penharga Milik Negara Maupun Sektor-sektor Usaha Hilirisasi Sumber Daya Alam Atau Renewable Energy Ini Akan kita Tunggu Aturannya Pak Baik Jadi untuk hari ini Ya Pak Nanti untuk Minggu depan Kalau acara ini Ditayangkan Tentu Siapa tahu Sudah keluar Pak Betul Jadi ini Perlu kita Pikirkan juga Ini Acara yang One stop Service ini Siap Siap Betul Pak Karena perkembangan Saat ini Kami salut Pak Bahwa Direktur Jenderal Pajak Memang cepat sekali Di dalam Memberikan informasi Apalagi sekarang Dengan perkembangan Dari teknologi Whatsapp 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 Hari ini keluar Aturannya Sudah beredar Di seluruh Jagat Maya Perkembangannya Sangat cepat Setuju Pak Setuju Pak Jadi mungkin Mudah-mudahan Nanti Ketika Podcast ini Ditayangkan Ini sudah keluar Silahkan dari Wajib pajak Yang ingin Mengetahui Perkembangan Bisa Mengakses Di dalam Situs-situs Yang terkait Dengan perpajakan Saya rasa Banyak sekali Yang bisa diakses Dan perkembangan Seperti tadi Kami sampaikan Sangat cepat Bisa diakses Di dalam Situs-situs Yang terkait Dengan perpajakan Baik Pak Mungkin yang terakhir Pertanyaan terakhir Yang dari sesi ini Tadi Bapak sampaikan Bahwa Apabila nanti Wajib pajak Mengikuti Kemudian Menginvestasikan Dalam jangka Waktu 5 tahun Kalau sudah 5 tahun Saya sudah Investasikan 5 tahun Apakah setelah itu Wajib pajak Bebas Pak Untuk menarik Hartanya Atau membelanjakan Hartanya Atau even Mereka mau Menginvestasikan Di tempat lain Dalam arti Produk-produk yang lain Apakah itu sudah bebas Atau Mungkin masih Ada lanjutannya Harus tetap Menyimpan di tempat Yang sama Atau mesti Bagaimana Pak Terima kasih Pak Berana Jadi sebelumnya Saya ingin Menjawab itu Saya ingin menjelaskan dulu Bagaimana Kalau dia fail Nah Betul Pak Betul Menarik ini Ini menarik ini Silahkan Pak Jod Contohnya Kita ambil ya Karena Program PPS ini Kan ada 2 kebijakan Kebijakan 1 Dan kebijakan 2 Nah Untuk kebijakan 1 Kalau dia Katakan Di awal Dia komitmen Memilih 6% Tentu Dia punya komitmen Katakannya Aset yang di luar negeri Dia repatriasi Ke Indonesia Paling lambat Akhir September Tahun 2022 Kemudian Dia investasikan Di Indonesia Di sektor-sektor Yang saya sebutkan Sebelumnya Ya Sektor-sektor Suat baharga Milik negara Atau Sektor-sektor Usaha Ilirisasi Ya Maupun Renewable Energy Ya Ya Tahun 2023 Dan investasinya itu Sekurang-kurangnya 5 tahun Sekurang-kurangnya 5 tahun Nah sekarang Kemungkinan dia fail Harta yang di luar negeri Dia repatriasi Dia penuhi Ya Tetapi Investasinya dia fail Ya Nah maka Atas Tidak komitmennya Dia menginvestasi tersebut Dia akan Dikenakan Tambahan PVA final Ya 4,5% Oke Oke Tetapi Kalau Itu dia lakukan secara Self-assess Maka dia cukup Membayar Tambahan 3% Oke Bagaimana Kalau dia Tidak komit Investasi Tidak komit Kemudian Ternyata Harta yang di luar negeri Tidak jadi Direpatriasi Ya Ya Nah dia dikenakan Tambahan PVA final Sebesar 7,5% Oke Tetapi Kalau itu dilakukan Salah self-assess Maka dia cukup Bayar Tambahannya 6% Gitu Pak Baik Baik Pak Nah Ini kurang lebih Contoh Kalau dia fail Di dalam Artinya Di dalam Membunuhi komitmennya Jadi Kalau dia sudah Komit Melakukan investasi Kemudian Jangka waktu Investasi Di Indonesia tersebut Di sektor-sektor Tertentu tadi Itu sudah Memenuhi Syarat Holding period 5 tahun Tentu dia Setelah itu Bisa menempatkan Asetnya di mana saja Di investasi Mana saja Oke Oke baik Jadi Bebas ya Pak Kalau setelah Sudah komit Dan sudah Melewati 5 tahun Silahkan Hartanya Bisa diambil Kembali Bisa ditempatkan Di tempat Pilihan investasi Wajib pajak Yang Memang menurut Para wajib pajak Itu lebih Menguntungkan Itu silahkan Bahkan untuk Konsumsi pun Juga boleh Untuk Konsumsi Baik Saya rasa Cukup jelas Pak John Kita sudah Berbicara Mengenai PPS Selama Dua sesi Acara podcast Kita Mengenai Perpajakan Hari ini Dengan tema Mengungkapkan Program Program Mengungkapkan Sukarela Mudah-mudahan Para pendengar Podcast IAI ini Cukup Mendapatkan Pengetahuan Tentang PPS ini Dan bisa Untuk Lebih lanjutnya Saya rasa Banyak sekali Ulasan-ulasan Juga Maupun Juga Baik Presentation Material Yang dibuat Direktur Jurnal Pajak Atau Beberapa Perusahaan Atau Institusi Lain Juga Banyak Yang sudah Beredar Dan Nanti Bisa Ditanyakan Juga Ke IAI Khususnya Buat Kompartemen Akuntan Perpajakan Baik Terima kasih Ata Pada Pak John Terutama Pada Prof John Yang Sudah Memberikan Sharing Kita Selama Kurang lebih 15 menit Kita Berbicara Bapak dan Ibu Sekalian Para Pendengar Dari Podcast IAI Kita Sudah Selesaikan Dua Sesi Mengenai Perpajakan Podcast IAI Terkait Perpajakan Spesialnya Terkait Dengan Program Pengungkapan Sukarela Jadi Tunggu Saja Dalam Program Kami Yang berikutnya Yang tentunya Juga akan Dibawakan Secara Menarik Dan Kontekstual Dengan Kondisi Yang terjadi Di Masyarakat Pada saat Itu Baik Sampai ketemu lagi Dengan Podcast kami Yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Was Wabarakatuh Wabarakatuh Bawarakatuh Janganlah oh Terima kasih.